Hai Assalamualaikum kembali lagi bersama saya kali ini saya mau membahas tentang long service bagi BMI yang bekerja di Hongkong Hai adapun peraturan atau cara menghitung long service tersebut tapi long service cuma berlaku bagi kita yang udah bekerja selama lima tahun ke atas dan itu pun ada syarat-syarat tertentu misalnya kita interminate itu kita wajib meminta tetapi ketika kita memutuskan kontrak kerja atau BRI itu pun Hai kita tidak bisa menuntut karena itu kesalahan kita sendiri Hai cara menghitung long service yaitu Hai gaji kita dikali dua dan dibagi tiga biar lebih jelasnya nanti saya Oh tulis Hai dan kalian bisa trik juga digoga biar lebih jelas karena takut saya salah Hai karena saya disini sudah bekerja selama 8 tahun hampir-hampir 8 tahun karena sebentar lagi saya mau cuti Hai dan saya pun Hai berusaha meminta long service tersebut Hai dan Alhamdulillah bos ngasih saya selama 6 tahun kerja terus kenapa enggak ngasih 8 tahun kerja Hai padahal disini saya hampir 8 tahun mungkin ada alasan tertentu karena si bos enggak mau rugi atau ketakutan ketika kita cuti mereka takutnya kita enggak kembali lagi disini jadi cuma Hai cuma maunya ngasih 6 tahun Hai tapi Alhamdulillah sih bagi aku itu udah bersyukur banget berarti kan bos aku Hai menurut Hai ketika saya minta itu udah dan dia pun bilang oke gitu Hai terus Hai Hai yaudah gitu aja lebih jelasnya kalian cek sendiri di Google karena kan pasti banyak yang tidak tahu gimana cara menghitung atau apa saja sarat-sarat biar kita bisa mendapatkan uang long service atau pesangon tersebut segitu aja video dari saya kurang dan ondan Hai